Nusantara Terletak di sepanjang jalur maritim tersibuk di dunia, Nusantara telah menjadi daerah perdagangan rempah strategis yang penting dari masa ke masa selama ribuan tahun. Sebagai titik pertemuan dan peleburan, Nusantara menjadi tempat bertemunya manusia dari berbagai belahan dunia. Revitalisasi Jalur Rempah merupakan program dari Direkturat Kebudayaan Kemendik Butristek yang merupakan bagian dari upaya untuk menguatkan budaya bahari Indonesia. Program ini dilakukan dengan penanaman kembali berbagai jenis rempah, mengaktifkan kembali pelabuhan-pelabuhan bersejarah serta revitalisasi kapal. Assalamualaikum, nama saya Eko Julianto, Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan PPNS. Direkturat Kebudayaan kan ingin melestarikan kapal-kapal kita yang dulu pernah membuat Indonesia Jaya melalui jalur rempah. Direkturat Kebudayaan kan tidak memiliki kemampuan untuk membuat, tapi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya kita kan mbak. Nah, akhirnya dikerjasamakan dengan Diksi. Kapal-kapal itu kan sebutnya memencanci rikas, mbak. Kapal ini itu bisa dijumpai modelnya di mana, mulai dari Sabang hingga daerah timur sana, Meruke. Nah, akhirnya diputuskan oleh Direkturat Kebudayaan untuk membuat kapal ini. Makanya proyek ini kan judulnya kan revitalisasi, pembangunan kapal ikan tradisional. Nah, sehingga karena ini sifatnya revitalisasi, jadi tidak murni kapal kuno. Ya, bagaimana kapal itu bisa dioperasikan secara modern, tapi tetap mengedepankan ini lho warisan budaya kita. Nah, di sini lho jati diri kita itu sebagai bangsa bahari sebetulnya. Dalam pelaksananya akan melibatkan institusi BPNS, yaitu dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Kemudian juga mitra industri, dan juga akan melibatkan pengeracin kapal tradisional lokal sebagai salah satu bentuk transfer teknologi nantinya. Secara garis besar, proyek ini akan melibatkan tiga tim. Yang pertama adalah tim peneliti yang nantinya bertanggung jawab terhadap hilirisasi penelitian. Kemudian juga ada tim produksi yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan kapal. Dan terakhir adalah tim pengelola proyek yang akan bertanggung jawab terhadap manajemen dan juga monitoring dari proyek. Terkait peserta, ada 40 mahasiswa yang dilibatkan langsung dalam proyek pembangunan kapal kayu. Mahasiswa yang terlibat langsung adalah mahasiswa semester lima dari proyek D3, dan semester tujuh dari proyek D4. Ada total 8 program studi yang terlibat, yaitu proyek D3 dan D4 teknik perancangan dan konstruksi kapal, kemudian D3 teknik bangunan kapal, D3 dan D4 teknik permesinan kapal, D3 dan D4 teknik listrikan kapal, serta yang terakhir adalah D4 manajemen bisnis. Serta ada anggota dari unit kegiatan mahasiswa, dalam hal ini adalah UKM Maritime Challenge, yang memang mereka basicnya adalah dalam hal pembangunan dan juga pengoperasian kapal kayu. Nama saya Muhammad Ilham Yusuf Rasiti, saya dari Prodi Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal atau DC, Design and Construction. Saya itu aktif di salah satu UKM di sini, di BPNS, namanya Maritime Challenge. Nah, kegiatan kami itu adalah di bidang build building, yaitu pembangunan kapal kayu, seperti yang ada di background saya ini, di belakang. Kita divokasi 60% itu kan praktek, 40% teori gitu. Jadi ini sangat-sangat relate dengan diri kita, ditambah ada mata kuliah namanya praktek non-metal. Jadi di praktek non-metal ini kita juga diajari bagaimana bangunan kapal kayu. Nah, kalau ada program bangunan kapal kayu, itu semacam wadah kita untuk mengasal lagi kemampuan dalam bidang kapal kayu. Keterlibatan mahasiswa pada setiap tim menjadi sangat penting, terutama karena proyek ini merupakan salah satu bentuk proyek based learning yang sedang dikembangkan oleh BPNS, dan juga sekaligus sebagai bentuk implementasi dari konsep MBKM di BPNS. Saya Sumardiono, selama tiga tahun terakhir ini saya menjabat atau diberi amanah untuk mengelola bengkel non-metal. Sekarang schedule adalah di bulan Agustus. Di bulan Agustus kita mulai kerja. Nah, tahapan produksi pertama kali adalah melakukan pembuatan partnya. Konsep kami adalah karena kita membutuhkan hanggar yang memang lumayan besar dan diusahakan tertutup. Sementara di sini kita kesulitan space di bengkel non-metal, maka tahap fabrikasi istilahnya part tadi itu bagian-bagian kecil dari kapal kayu dibuat di sini dengan semua permesinan yang ada. Nah, kemudian untuk perakitan, kita punya satu lahan di Lamongan. Nah, di situ sudah tersedia space yang sangat besar dengan sudah ready hanggarnya dan sudah tertutup. Maka konsepnya rencana kami melibatkan dua tempat itu. Ya, progresnya sendiri memang sejauh ini, sejauh ini semua gambar desain sudah ready. Satu set gambar desain, baik itu dokumen spesifikasi teknis kapal yang didalamnya termasuk memunculkan semua komponen yang ada di kapal kayu itu. Nah, gambar desain di sini adalah secara istilah adalah gepland gambar kunci yang mana nanti ketika tahap produksi dimulai, itu akan diberikan menjadi production drawing. Jadi, kalau kapal kayu memang lebih rumit dan lebih kompleks sebenarnya, karena sejauh ini pendekatan yang kita gunakan adalah kapal non-kayu, lebih ke baja, bagian besar. Tetapi, untuk karakteristik kayu sendiri ini secara perhitungan maupun analisis sama, tetapi secara produksi kita akan banyak menemukan teknik-teknik atau mekanisme yang sangat berbeda. Melibatkan tenaga ahli yang memang fokus bidang kalian di kapal kayu. Karena kita bisa membackup di kapal secara general, nah, kita membutuhkan tenaga ahli untuk spesialis di kayu. Tradisional shipbuilder, itu tukang kapal yang tradisional. Nah, itu jelas banyak sekali. Nah, itu yang ingin dalam proyek ini, itu teknologinya kita selamatkan, skill mereka. Supaya tidak hilang. Karena itu tidak diajarkan, mbak. Tidak diajarkan secara apa ya, secara tersistematis, jadi bahan-bahan. Tidak, karena hanya ada kepala mereka. Nah, ini kami juga berharap bahwa ini karya monumental ini bisa membuat bangsa Indonesia ini bangga ya terhadap budayanya. Dan membuat anak-anak muda sekarang itu tertarik untuk ke laut. Ya, karena bagaimana juga jati diri kita itu adalah seorang pelaut. Ya, jadi bukan hanya lagu. Ya, nenek moyang kita serang pelaut. Itu dulunya memang itu nyata, mbak. Sampai jumpa di video selanjutnya.